Jaringan pemeriksa ini akan rusak ya sahabat-sahabat sama sini juga Jadi kita memposisikan sesuatu harus sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi barang yang ada Sesuaikan antara waktu tempat dan kondisinya gitu Waktu tempat dan kondisi harus mempunyai kesesuaian ya sahabat-sahabat dimanapun Apapun itu termasuk multitester yang saya gunakan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscriber subscriber Waji Banjar Saya kembali berbagi ini ya sahabat-sahabat Maunya tadi berbagi cara memperbaiki drone ya Tapi ternyata saya bersedih karena begitu saya menghidupkan ini Alat-alat tester saya tidak bisa nyala ya Nah ini dia DT9209205A Nah ini ada beberapa tes yang bisa dibuat dengan ini Untuk mengetes resistan si peralatan resistan resistor Untuk mengetes miliampere Nah ini juga Ini miliampere belak-balik Ini miliampere searah Ini untuk ngetes Untuk ngetes diode ini ya Nah kemudian untuk ngetes Mengukur resistansi penghantar listrik Atau resistan atau resistor Ini ada berapa lipol 1,2,3,4,5,6,7 Sampai mega ohm ya Dari 200k 2k 20k 2 Apa-apa ini 200k Lagi ya Oh ini 2 mega Ini Ini mili ya Ini mili 200k 200k Mega 2 mega 20 mega 200 mega Untuk lukur Arus searah Dari Berapa nih 200V Ya 2V 20V 200 Sampai 1000V AC Ya Ini AC Nah untuk arus Bulak-balik Ini bulak-balik Tandanya seperti itu Kalau yang ini Searah ya Ini tandanya bolak-balik Sama ya Sama dengan di atas juga Lipolnya Mulai dari 200 Mili Pol 2 Pol 20 Pol 200 Pol Sampai 750 Pol AC Kalau ribuan Ini sudah AC juga Tapi masuknya di lipol Searah disini Ini untuk memeriksa transistor Basis emitter kolektor Kemudian ada untuk bunyi beep Ya Nah ini Untuk memeriksa Mikroparat ya Kapasitor Ini mulai dari 2N 20N 200N Sampai 2 mikroparat 20 mikroparat Sampai 200 mikroparat Ya sahabat-sahabat Nah ini untuk memeriksa Ceking Apa namanya Yang biasa digunakan Untuk di sepeda motor Itu sekring ya Sekring Untuk cek sekring Dia akan berbunyi Jika Ini dipindahkan Kesini Seperti ini Nah Ini fungsi semuanya Disini Fungsi untuk ampere Fungsi untuk Ini Untuk memeriksa diode Resistor Ini voltasi Bulak balik Oh ya Ya DC DC Ya DC Ini Untuk AC Nah ini untuk Sekaligus Memeriksa transistor Disini Nah sahabat-sahabat Jadi terpaksa Saya berbagi alat Ini aja dulu Karena saya gagal Untuk memeriksa Untuk reparasi Kalau kita reparasi Ya saya suka Ya bermain-main Dengan alat-alat Elektronik juga Dulu ketika saya kuliah Saya Ya buka servisan Untuk biaya Kursi Biaya kuliah Untuk membantu Orang tua Untuk biaya kuliah Ya sahabat-sahabat Nah ini untuk Membukanya Harus pakai Obeng set Ini karena Oh ya Disini dibuka Bisa Anda dilihat Baterainya Ada berapa Nah kita lihat Baterainya Mungkin habis Ya Jangan-jangan Bocor Ini baterai Dan mudah-mudahan Jangan Ini dia Baterainya Baterainya Menggunakan Baterai ini Ternyata Sahabat Nah Berarti ini Benar-benar Habis baterai Nah Tidak ada lagi Benar-benar Tidak ada Sedikit pun Tanda-tanda Kehidupan Ya Baik saya lepas aja Takutnya nanti Bocor Nah Untung belum Bocor Sahabat Untung belum Bocor Kalau sudah Bocor ya Susah Terpaksa harus Ganti Soketnya Nah Kita pasang lagi Ya Nanti saya Beli Baterai Dulu Nanti kita Lanjutkan Part berikutnya Kita bongkar-bongkar Peralatan Tempur Saya Dulu Hari ini Nanti Part berikutnya Akan saya sambung Lagi Untuk Bagaimana fungsi Multitester Ini Kita review Ya Kita review Nanti Nah Ini ada Digitalnya Ada di Berapa digit Satu Dua Tiga Empat Ada empat Digit Nah Jadi Kemana pun Kita menyetel Kita bisa Melihat Digitnya Disini Tapi Kalau kita Tahu Misalnya Yang diukur Itu 20 Mega Om Baiknya Kita setel Kekisaran Perkiraan 20 Mega Om Sini Supaya Lipal Disini Lebih Tepat Kalau Yang kita Ukur Kita Merasa Yakin Disini Kita Arahkan Kesini Atau Bisa Kita Ukur Dulu Nanti Kita Pilih Yang Lebih Pekat Lebih Tepat Kita Arahkan Yang Lebih Tepat Yang Lebih Mendekati Dengan Kondisi Dari Barang Yang Sedang Kita Ukur Mengukur Listrik Rumah Kita Itu Berapa Pol 250 Maka Harus Kita Arahkan Saja Ke 750 Sini Supaya Lipal Disini Lebih Mendekati Yang Benernya Apa Kalau Kita Masukkan Kesini Juga Boleh Sebenernya Tidak Apa Apa Karena Sini Ada Otomatis Tapi Disini Disimul Akan Error Nanti Error Nah Yang Penting Jangan Sampai Salah Kalau Kita Mau Ngukur AC Ya Disini Kalau Kita Mau Ngukur DC Ya Disini Kalau Kita Mau Ngukur AC Seharusnya Disini Kita Pasang Di DC Maka Ininya Akan Rusak Sama Ketika Kita Mau Ngukur DC Pol Kita Arahkan Ininya Ke Om Disini Maka Jaringan Pemeriksa Ini Akan Rusak Ya Sahabat Sahabat Sama Sini Juga Jadi Kita Memposisikan Sesuatu Harus Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan Dan Yang Ada Sesuaikan Antara Waktu Tempat Dan Kondisinya Waktu Tempat Dan Kondisi Harus Mempunyai Kesesuaian Ya Sahabat Sahabat Dimanapun Apapun Itu Termasuk Multi Tester Yang Saya Gunakan Ini Oke Ini Sudah Saya Lepas Sudah Aman Ya Tidak Akan Bocor Lagi Kita Pasang Nanti Saya Beli Batray Saya Beli Batray Ini Pasti Macet Ini Lama Tadi Pergunakan Ini Terus Di Bersihkan Nanti Saya Bongkar Sahabat Sahabat Nah Ini Juga Ya Saya Juga Mau Makai Ini Tadi Padahal Tapi Ternyata Ya Sudah Rusak Juga Ini Nah Ya Sayang Sekali Oke Saya Kita Bongkar Dulu Ini Juga Sekalian Nanti Kalau Baterainya Bocor Kita Lepas Lama Saya Tidak Bongkar Elektronik Tidak Service Tidak Apa Apa Jadi Seperti Inilah Sahabat Sahabat Oke Kita Review Kali Ini Kita Review Sahabat Sahabat Nah Baterainya Sudah Lepas Berarti Sudah Saya Amankan Kemarin Cuman Lupa Beli Baterai Ini Ya Sahabat Sahabat Nanti Saya Beli Baterai Aja Oke Ini Masih Pas Aja Kan Nah Masih Bagus Ini Lipor Juga Masih Bagus Ya Sahabat Sahabat Oke Kita Pasang Lagi Bertanggung Jawab Kita Simpan Aja Dulu Nah Sahabat Sahabat Ya Ini Juga Ada Beberapa Lipol Sama Tapi Lebih Sedikit Ini Menggunakan Apa Namanya Manual Ini Sudah Digital Ini Saya Beli Harganya 20.000 15.000 15.000 Ya Ini Saya Beli 15.000 Kalau Ini 85.000 Kalau Tidak Salah Ya 85.000 Ini Ada Ini Ada Sandarannya Sandarannya Kemana Sahabat Sahabat Mana Sandarannya Disini Biasanya Saya Untuk Gini Nah Gitu Sandarannya Kalau Tidak Ada Lagi Copot Ya Copot Ya Sahabat Sahabat Sandarannya Balangkaran Nanti Ada Ditemukan Ini 80an Hampir 100 Kalau Ini 20.000 Oke Nanti Kita Klikkan Baterainya Nanti Beli Alkalin Biar Ini Bisa Dipergunakan Ini Bisa Dipergunakan Sayang Sekali Tidak Bisa Dipergunakan Seperti Ini Saya Punya Barang Sewaktu Waktu Kita Bisa Bisa Memerlukan Jadi Kita Kalau Ada Dana Kira Kira Ada Dana Baiknya Punya Seperti Ini Siapa Tahu Kita Memerlukan Untuk Ngukur Aki Untuk Ngukur Tegangan Di rumah Kita Siapa Tahu Ada Jebol Dan Lain Lain Atau Televisi Kita Atau Ngukur Kabel Yang Putus Nyambung Juga Bisa Kan Siapa Tahu Nanti Malah Beli Baru Padahal Cuman Kabelnya Yang Putus Misalnya Listrik Atau Apa Paralel Ternama Tangga Kita Bisa Periksa Dengan Menggunakan Alat Oke Terima Kasih Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Di Konten Tempat Berikutnya Tentang Multitester Ini Sahabat Terima Kasih Bersama OHJ Banjar Dan UKJ Banjar Kunjungi Terus UKJ Banjar Yang Selalu Berbagi Kunjungi Terus OHJ Banjar Yang Selalu Berbagi Apapun Yang Bisa Dibagikan Mungkin Ada Hal Hal Yang Bermanfaat Buat Sahabat Sahabat Semua Silahkan Diobok Di Channel Saya Channel OHJ Banjar Ataupun UKJ Banjar Salam Sukses Semuanya Salam Berbagi Salam Persahabatan Salam Silaturahmi Jadikan Media Kita Ini Sebagai Media Untuk Bertukar Pengalaman Berbagi Ilmu Sehingga Kita Bisa Maju Bersama Berkembang Bersama Saling Dukung Saling Sukseskan Terima Kasih Jangan Kita Saling Menjelak Tapi Saling Mengkritik Untuk Kebaikan Itu Akan Lebih Baik Kalau Menjelak Beda Dengan Mengkritik Kalau Mengkritik Itu Memberikan Solusi Tapi Kalau Menjelak Itu Tidak Ada Solusi Yang Disampaikan Dan Tentu Lebih Baik Mengkritik Daripada Menjelak Walaupun Sama Memotivasi Orang Lain Untuk Bisa Lebih Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh